Oke selamat pagi Semuanya teman-teman Yang lagi nonton atau keluarga Saudara-saudara yang lagi nonton Sama video klip saya walaupun Video klip yang tidak asik dipandang mata Tapi sebelum saya masuk Dalam video klip kelanjutan Saya akan memperkenalkan Nama saya Nama saya Delvi Lahiyang Alamat kampung saya Kulu Kecematan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tempat tinggal saya Kulu Lingkungan 2 Apabila anda kenal dengan saya Pasti Anda senang Kita lanjut dengan video klipnya Kita masuk dalam Kelanjutan video Ini Karena semalam Saya tidak tidur karena menjaga lampu Karena itulah Pekerjaan saya di atas rakit Hanya untuk menjaga lampu Dan membiara ikan Ya Ikan itu masuk Karena adanya lampu Kalau tidak punya lampu Ikan itu tidak masuk Di rakit saya Jadi semalam kita itu Normal Tidak pernah tidur ya Cuma karena untuk mencari sesuap nasi Demi kebutuhan istri dan anak kita Semuanya Tanpa terkecuali Ya Karena semalam saya tidak tidur Saya sudah merasa lapar Itu pun saya Melakukan proses pemasakan Atau masak-masakan sendiri saya Dan sementara sekarang Saya mengolah ikan saya Karena semalam tidak tidur Jadi saya Mencoba untuk masak Walaupun saya hidup sendiri Saya tidak pernah menalah Atau tidak pernah Tidak pernah saya Tidak tahu masak Yang jelaskan sudah hidup sendirian Jadi apa yang Kita ingin lakukan Atau kita ingin Keinginan kita yang ada di atas rakit Kita harus lakukan sendiri Tidak tanpa ada orang lain ya Ya dengan ini Nasi saya ya Ini nasi saya Sudah masak Tinggal menunggu ikannya Teman-teman yang lagi nonton Di video klip Walaupun hanya Lewat Video klip saya ya Kalau dikira Dilihat ya mungkin Kekerjaan ini sangat berat Yang kita rasakan Tapi karena Pekerjaan kita sudah di Laut Kita tidak bisa merasakan apa-apa Ketakutan pun tidak Keraguan pun tidak Mau gelombang Mau angin Semuanya itu tidak akan kita takuti Karena kita harus Berani karena ada Tuhan Tidak mungkin kita berani Tanpa Tuhan Kita harus dekat dengan Tuhan Agar supaya Cobaan Rintangan Hal-hal negatif Yang akan terjadi kepada Saya di atas rakit sendiri Saya tidak takut Karena itu sudah Tentang pekerjaan saya Sehari-hari Ya Kita masuk pada Isi rakit saya ya Isi rakit Ini ada Sabun Untuk cuci baju Dan ini ada sampo Untuk cuci rambut Dan ini ada kopi Semuanya pada lengkap ya Tidak ada yang kurang Kalau hidup saya di atas rakit ini Tidak ada Karena kita di atas rakit ini hidup sendirian Jadi Barang-barang yang kita makan itu harus lengkap ya Termasuk Bos kita itu Orang yang peduli kepada anak buahnya Orang yang tahu bertanggung jawab Sebagai anak buahnya Gimana caranya anak buah itu Tidak bisa lapar Kan Bos kita itu Bos yang paling peduli Sama anak buahnya Bos kita itu baik Tidak pernah Dia meninggalkan anak buahnya Lapar Semuanya Di rakit saya ini Itu Yang diberikan oleh bos saya ya Ya Inilah piring saya Inilah balon-balon saya Yang di dalam ya Ini pada saya Sebenarnya ada satu karung Cuma karena sudah Dimakan-makan Kayaknya sudah sedikit Sisanya ini ya Ya Kita masuk ke tempat tidur saya Inilah tempat tidur saya Yang sehari-hari saya berbaring Tidak ada hari Ini tempat tidurnya Kalau dilihat ini Kayaknya sangat mewah ya Kalau Anda nonton Atau saudara-saudara Atau keluarga saya nonton Mungkin ini kayaknya Ish Di laut kok kayak gini Itulah semua akibat Karena kita Selalu menjaga kebersihan Agar supaya kita tidak dapat Penyakit Atau hal-hal yang Tidak kita inginkan Karena kita hanya hidup sendiri Apabila kita sakit Tidak ada yang menanggung kita sendiri Saya di atas rakit Hanya Saya sendiri yang tahu Mau berat Mau ringan Itu hanya Pribadi saya sendiri Dan ini alat komunikasi saya Radio monitor saya Berkomunikasi dengan siapapun Antara sesama teman Atau yang lain-lain lah Ini alat komunikasi saya Boleh dikata kita sebagai orang rakit Saya ini orang gila Tapi bukan Karena punya alat komunikasi Kita sudah diperbiasakan Inilah dia alat komunikasi kita Dan inilah tali tuna Tali tuna saya ini Kalau dilihat tidak percaya Ikan yang mau tangkap ini Ikan tuna seperti 100 kilo peratnya ya Kalau dilihat tidak percaya Karena talinya kecil Tapi ini nyata dengan fakta Ikan makan di tali saya ini Karena pekerjaan saya di laut Hanya menangkap tuna Dan memiara ikan-ikan halus Pekerjaan saya di laut itu Tidak ada yang berat yang saya Jalani dalam hidup ini Yang saya pikul tidak ada Hanya ringan saja Tapi yang nonton Kayaknya tidak percaya Oke inilah lantai saya ya Lantai saya yang sering keluar masuk saya Dari dalam ke luar Dari luar ke dalam Seperti di rumah saya ya di kampung Di halaman kampung saya Oke kita masuk ke luar Ini tempat air mandi Dengan air minum saya Selama saya beraktifitas Dua bulan Apabila ini selesai Akhirnya habis Kita minta lagi Ke Bravo kami Bravo saya ya Bravo saya Ke menadok pangkalannya Ini pencarian saya ada di sana Dan semuanya Ini lautan bebas Di lautan lepas ya Jangan takut kalau nonton video saya Jangan takut Ini tidak lihat apapun Siapapun yang kita tidak lihat Di atas ada balon saya Dan lampu-lampu saya Yang saya pasang Untuk Menjaga rakit ini Balon-balon fungsinya Seperti menjaga ikan Takutnya ke sambar kapal Tabraknya di kapal Nah itu Itu yang dimaksud Kita semalam tidak Tidak bisa tidur Karena Di tempat Perairan samudera ini Karena banyak kapal Jadi Semalam saya tidak bisa tidur Hanya untuk menjaga lampu Itulah pekerjaan Seorang rakit Ya Di sebelah ini Ada lampu-lampu Ini lampu kanan saya ya Ada lampu-lampu Ada LPG Ada tabung Semuanya pada lengkap Semuanya Dan ini Di Sebelah kiri saya Semuanya pada lengkap ya Lihat Lautan lepas Kalau nonton Jangan takut Kalau ingin berani hidup Pekerjaan ini Cobalah untuk melamar Tapi kalau tidak berani Jangan dicoba Sebab saya sudah dibiasakan Hidup seperti ini Hidup sebatang karang Lihat ya Lautannya lepas Ada pulau Tapi kayaknya jauh Kecil-kecilan gitu Sudah lihat semua Sudah nonton Itulah pekerjaan kita Di atas rakit Karena hanya untuk Membiayai Kehidupan keluarga kami Sebagai keluarga saya Istri dan anak ya Yang saya tinggalkan Di kampung saya sendiri Walaupun saya hidup sendiri Saya mengenalkan Tuhan Karena Tuhan itu baik Kepada kita Semua Pada saya Pada kalian Semualah Tuhan itu maha adil Makanya dari itu Saya sendiri tidak takut Hidup Sebatang karang Karena Saya Bersandar terus Kepada Tuhan Alah yang baik Kita sembah Karena dialah Alah yang tidak pernah Meninggalkan Anak-anaknya Dimanapun Anak-anaknya berada Dan saya sarankan Kepada teman-teman saya Sabar Sabar meninggalkan istri Apapun Yang penting itu halal Bagi kita Mau gelombang Mau angin Mau hujan Semuanya Saya tidak takut Menghadapinya Karena saya hanya satu Saya takut Hanya Tuhan Karena Tuhan Alah pelindung Bagi kita semua Dan saya sendiri Di atas rakit Hanya mengandalkan Tuhan Bagi teman-teman Bagi teman-teman yang nonton Saudara-saudara yang nonton Semuanya Kalau tidak sanggup Dengan hidup seperti ini Jangan Anda Memerlindikan diri Untuk melamar Pekerjaan ini Karena pekerjaan ini Sangat sulit Bila kita tayankan Atau bila kita Pikirkan Seperti apa Pekerjaan ini Karena hidup Sebatang karang Oke Sebelum itu Saya meng-offkan Video klip pendek saya Saya mengucapkan Terima kasih Yang nonton Silahkan nonton Yang ingin lamar Pekerjaan ini Silahkan lamar Tapi sebelum itu Berpikirlah Sebelum melamar Pekerjaan ini Karena pekerjaan ini Hanya mengandalkan Tuhan Bukan teman Oke Sekian dan terima kasih Selamat siang Tuhan Yesus memberkati Saya di atas rakit Dan kalian semua Yang lagi nonton Shalom Selamat pagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.